enggak ada smart contract dia membuat smart contract nya dia sendiri kemungkinan nih tinggal 990 m lagi stok ini ya suplai BTT nya ya berarti hampir setengah dari suplai BitTorrent ya si harga suplai Kin itu ya suplai Kin kan ada 1,6T ya jadi mungkin setengah lagi bisa lah guys ya ke harga hot disclaimer on ya Ndo video ini bukan untuk ajakan membeli video ini dibuat dengan opini pribadi video ini belum tentu 99% bener namun perdagangan aset cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin semua bisa terjadi dan tidak terjadi yang kita cari ini hanya untuk bisa profit bersama dalam satu video ini untuk bisa sama-sama belajar terima kasih Ndo halo semuanya balik lagi sama gue Kripto Ndo jadi di video kali ini Ndo akan membahas token Kin atau bisa dibilang coin Kin di mana coin Kin ini adalah webtree ya guys ya oke tanpa banyak bahasa-bahasa lagi kita langsung aja ya ini juga udah masuk di twitternya Kin disini Ndo udah membeli 141.000 coin Kin di gate.io seharga 170.000an kalau nggak salah 172.000an itu nggak hampir 12 dolar ya disini coin Kin ini masih satu perak masih amat-amat micin cuman sangat mantap guys sumpah ekosistemnya keren sih Ndo akuin ini keren banget walaupun kita nggak tahu kapan naik kemungkinan tahun ini bisa naik untuk koin Kin Kin ya dikaren kan webtree dia Kin ini bisa pemasaran juga oke dia udah masuk di kucuin juga FTX juga ya guys ya nah nih di FTX juga nah terus dia bisa di swap juga dari apa at ERC20 ke SPL SPL itu solana ya dia jaringannya pakai jaringan solana ya nah dia juga nih kemungkinan apa bakal bikin smart kontraknya si Kin ini cuman kita perlu waktu dan dia nggak akan berdiri sendiri eh nggak maksudnya berdiri sendiri maksudnya nggak akan masuk ke jaringan apa solana lagi dia akan membuat smart kontraknya dia walaupun emang dia awalnya itu berdirinya dengan jaringan solana cuman dia akan bikin smart kontraknya sendiri sama kayak Cardano nah ini adalah NFT-NFT dari koin Kin ya nih koin Kin nah ini NFT-nya ya nah mantap kan guys oh iya kalau kalian boleh tahu nih ya kalian pasti nggak asing oleh kata apa ya kata-kata dengan Peerbit nah Peerbit ini dari ekosistem Kin jadi Peerbit ini adalah aplikasi di mana yang ada di Android ataupun Apple ini kita bisa ngebet pakai koin Kin kayak misalkan kita sama ini kayak main judi lah jatuhnya ini bisa kirim kirim ke apa ya wallet kalian dimana itu mau di gate.io ataupun di indodax ya kalau nggak salah bisa nih ya di trust wallet juga bisa cuman kalau disarankan yang di trust wallet lebih baik enakan tuh masukin di wallet indodax kalau nggak di gate.io kalau nggak salah di koin itu nggak bisa masuk dah dari Peerbit ke koin ke koin waktu itu Endo udah pernah nyoba misalnya di gate.io sama indodax ini Peerbit ini aplikasi kayak semacam judi judi sih dibilang judi sih enggak ya kayak ngebet doang guys kayak ngebet misalkan kalau kalian nih main nih akan ada kayak taruhan-taruhan gitu lah misalkan apa ya klub mana klub mana lawan mana terus terkalian bisa ngebetnya pakai koin Kin itu kalau misalkan kalian menang wah nyayur banget guys apalagi kalau misalkan kalau misalkan kalian punya koin Kin banyak di Peerbit terus kalian kirim ke wallet indodax kalau nggak si gate.io wah nyayur itu apalagi ntar kalau misalkan koin ini naik lebih nyayur lagi guys nih disini tanggal 29 November si Kin ini masuk ke join ya udah masuk ke join kita tinggal tunggu aja si Kin ini naik di tahun ini semoga aja naik ya guys ya kalau kita lihat nih ya si Kin ini masuk di ranking 400 ya hampir 400 dan dia satu perak satu belum nggak ada nggak ada smart contract dia membikin smart contractnya dia sendiri kemungkinan nih dengan Web3 platformnya Solana ekosistem dia pay to earn yaitu apa ini ya aplikasinya Peerbit sini supply-nya 1 2 3 4 10 triliun dan sekarang tinggal 1 1 2 3 4 1 triliun lagi ya guys ya 1,6 triliun lagi disini nyampai market capnya 1 2 3 4 1,8 triliun hampir 2T dan poolnya 10T sampai hampir 11T dan volume transaksinya 52M dalam 24 jam ya kalau kita lihat disini Kin harga tertingginya itu di 16 perakan ya di tahun 2018 di tahun 2018 ini sama kayak BTT BTT juga lama naiknya dan baru naik di tahun 2021 di sampai bulan April ya sampai bulan April cuman pas udah bulan April santanya dia turun drastis ya nih dia sempat di 2017 ternyata ya 2017 segini 0,7 nah dia naik kesini terus turun 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 sampai seharga segini guys ya di bulan 4 dia pernah ini ya anjir 0 0,65 an ya naik kemungkinan dia bakal naik sih di tahun ini 2022 ya semoga aja ya guys Endo juga masih berharap biar dia naik mungkin target Endo itu di 100 perak aja dah 100 perak kalau gak bisa seharga kayak hot si hollow chain waktu awal tahun 2021 bisa ke 400 kemungkinan sih target Endo antara 100 sampai sama kayak hot waktu 400 itu nah kemungkinan sih dia bakal bisa ngalahin hot sih gak mungkin gak mungkin gak akan bisa pasti dia bisa ngalahin hot disini dia udah mencapai 27 market ya disini ada getio ftx kucoin radium maxc indodax udah ada bitglobal ada coinx dan nah kalian bisa lihat ya nih zoom berarti di getio dia udah lama banget ya dari tahun 2020 dia udah masuk ya ini hebat ini gak rukul sama sekali bisa dibilang ini emang slow slow ecosystem ya slow ecosystem cuman pasti kayak btt liat nih ya gc btt cmc kalian kalo liat grafiknya bittorrent tuh ini sama kayak gini ya kan guys cuman kalo si btt kan dari 2019 gak ada kenaikan geset kayak gini jadi apa ya stablecoin nah naik di tahun 2021 21 sampai bulan bulan 5 ya bulan 5 kalo gak salah sampe all time hike nya 110 terus turun nah ini kemungkinan nanti kin bakal begini guys ditunggu aja kalo diliat liat nih ya btt 1 2 3 tinggal 990m lagi stock ini ya supply btt nya berarti hampir setengah dari supply bitorrent si harga apa ya supply kin itu ya supply kin kan ada 1,6T jadi mungkinan setengah lagi bisa lah guys ya ke harga hot apalagi kalo liat hot hot cmc kalo kita liat hot cmc 2 masih berharap tuh sama kan hot sama kayak btt sama grafiknya jadi stable coin dari 2018 19 terus naik di 2021 sampai 400 guys sampai 400 ya gila terus turun nah supply nya 1,2,3 tinggal 173m lagi ya supply nya si hot hollow chain ini ya mantep nih si hollow chain guys oke mungkin itu sekian aja yang bisa Ndo sampaikan untuk pembahasan coin kin disini coin kin kemungkinan bakal bisa masuk binance ya kemungkinan ini bakal bisa masuk binance tenang aja bakal bisa masuk binance Ndo percaya 100% ini cuman ini kalian jangan terlalu apa ngikutin Ndo kalo Ndo sih percaya kalo Ndo kan belinya cuma 170 ribu doang makanya uang nganggur itu juga dan itu hitung-hitung buat investasi jangka panjang oke sekian banyak terima kasih jika kalian udah mendengarkan jangan lupa diberi subscribe like comment dan share dan see you di next video bye bye love you and Ndo